Halo, ketemu lagi sama saya ayahnya Rhea di Rhea Vlog. Di sini saya mau sharing gimana cara install micbotom di lokal server. Nanti mungkin saya akan bikin video lainnya untuk menginstall di hosting. Apa itu micbotom? Micbotom di sini sih tulisannya Profesional Mikrotik Manager ya. Intinya ini aplikasi perantara antara Telegram dengan Mikrotik. Fungsinya apa? Fungsi utamanya adalah menggenerate voucher. Voucher Mikrotik. Jadi untuk para teman-teman yang bermain model Mikrotik voucheran gitu. Yang 5000 sehari atau 5200 jam atau bla bla bla. Ini cocok banget karena kita nggak perlu masuk ke Winbox. Nggak perlu masuk Mikrotik untuk generate vouchernya, petik satu-satu atau gimana. Atau nggak perlu nulis skrip panjang-panjang. Saya pernah bikin skripnya di Excel dulu untuk nimbun kode voucher. Jadi ini kode vouchernya di-generate setelah kita request. Jadi nggak perlu kita nimbun banyak-banyak di Winbox. Nanti terus kita cetak, kita bagi satu-satu kayaknya. Sudah nggak zaman. Jadi sudah saatnya paperless. Nanti outputnya itu bisa berupa, ada bentuk QR-nya juga. Ada data-nya username dan password. Dan ada keterangan lainnya gitu. Oke, kita langsung aja. Apa yang dibutuhkan dulu ya? Apa yang dibutuhkan yaitu file mikrotiknya. Mikrotiknya kita buka mikrotik.net Kita ke bagian download mikrotik.net Kita download dua-duanya ini. Mikrotiknya v1.zip sama update zip kita download dua-duanya. Saya sudah download, sudah saya siapkan. Lalu kita buka ini. app.surf.org Kita buka ini. Kita ke bagian download. Kita klik. Lalu kita download untuk yang Windows ya. Bagian Windows, kita download ini. Klik. Kita download, kita proses sampai selesai. Kalau nggak salah ini besar sekitar 100 MB. Saya sudah download. Terus kita siapkan notepad atau notepad++ kalau misalnya teman-teman pengen lebih jelas untuk membaca script PHP-nya. Kalau saya kebetulan pakai visual code ya. Ini juga kalau perlu download. Kalau nggak perlu, teman-teman bisa membuka pakai notepad biasa. Oke. Setelah kita download semua. Ini kita simpan dulu filenya. Jadi proses, mungkin ketika proses download, kita langsung lari ke mendaftar di telegram. Dalam artian membuat botnya di telegram dulu. Pertama, pastikan teman-teman sudah punya akun telegram ya. Setelah itu kita cari bot father. Nah, kita cari bot father gini. Kita klik ini. Terus kita klik start. Di bawah ini kita klik start. Nanti muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita pilih yang new bot. Ini bisa kita klik, kita bisa nulis di sini sama saja. New bot gitu. Sama saja dengan klik di sini. Kita enter. Nah, dia akan bertanya, botmu mau dinamakan apa? Dinamakan ya, bukan pakai username. Dinamakan apa? Katakan, saya Arleybot. Oke, sekarang kamu harus pilih username, tapi dengan akhiran bot. Saya samakan dengan nama Arleybot. Mau nggak? Nah, berarti Arleybot masih bisa terpakai. Ada bot yang sudah terpakai, nama bot yang sudah terpakai, itu tidak bisa kita gunakan. Jadi kita harus bergenerate lagi, ganti nama yang lain. Tapi ini kebetulan, nama Arleybot bisa digunakan di sini. Ini nanti arahnya ke sini, ke Arleybot. Pertama kita harus amankan ini dulu. API. Kita amankan. Ini ya, dari ujung sini sampai ujung sini, kita amankan. Kita taruh di notepad dulu. Api saya. Bot saya. Botnya ini, Arleybot. Arleybot. Lalu, selanjutnya adalah, lalu kita mencari username telegram, sama ID telegram. Caranya, kita buka get ID, get underscore, ID underscore bot. Nanti muncul ini. Kita klik tombol start di bawah, karena saya sudah running, berarti saya tidak perlu klik, saya ketik start saja. Nah, muncul. Ini, ID-nya, itu ini. lalu, lalu username-nya ini. Nah, ini kita simpan dulu, sambil menunggu proses download selesai. Setelah proses download selesai, kita minimize dulu telegram-nya. Lalu, kita install. Kita install ini. Proses install. Kalau saya, saya taruh di E ya. Terserah teman-teman mau taruh di mana. Next. Ini centang semua. Default. Ini juga default. Nah, ini kita tulis untuk password turutnya. Saya bikin admin 123. Admin 123. Install. Proses install sampai selesai. Oke, ini dicentang saja, biar start langsung. Finish. Dia proses start. SQL sama apa C-nya. Jadi, dia bikin server lokal di sini. Untuk mengetes apakah installan app server ini berhasil atau tidak, kita ketik localhost. Nah, kalau muncul seperti ini, berarti sukses. Sukses ya. Localhost sukses. Lalu, kita masuk ke localhost phpmyadmin. Ketik seperti ini. Muncul seperti ini. nama pengguna kita pakai root. Kata sandi yang kita ketik tadi. Admin 123. Kirim. Masuk seperti ini. Kita bikin database baru. Kita kasih nama. Terserah. Ini namanya bebas. yang penting tidak ada spasi. Dan tidak diawali angka setahu saya. Saya bikin db mic bottom buat. Sampai sini, kita pindah ke explorer dulu. Kita ekstrak mic bottom ini. Pertama, ekstrak yang ini dulu ya. Yang versi 1.5-nya. Kita ekstrak. Ekstraknya ke mana? Ke E tadi. Yang app server ini. Terus yang ke www ini. Kita di sini jangan langsung di ekstrak tapi bikin folder baru saja. Saya bikin mic bottom. Oke. Proses selesai. Lalu ini kita ekstrak juga di tempat yang sama. Mic bottom ini. Oke. Replace. Yes to all. Sudah selesai seperti ini. Baru kita kembali ke browser tadi. Kita import. Kita ini ya. Pilih db mic bottom-nya. Setelah dipilih seperti ini. Kita import strukturnya. Kita download dari mic bottom yang sudah ada. Tadi saya taruh di app server www mic bottom di sini masuk ke config. kita yang new database. Open. Kita kirim. Proses. Kalau sudah muncul seperti ini berarti sukses. Sini berarti database apa kolom tabelnya sudah sukses. Sudah berhasil dibuat. Setelah itu kita masuk ke folder mic bottom tadi. Mic bottom. kita masuk ke bagian config ke system config. Ini di edit. Nah ini bisa ngeditnya pakai notepad. Bisa pakai notepad plus plus. Kalau saya pakai visual code ya. Kebetulan saya sudah nginstall. Nah di sini ini kita ubah kita sesuaikan dengan yang kita setting tadi. Ini database name-nya berarti db mic bottom. Kalau teman-teman pakai nama lain silahkan sesuaikan. yang nama di sini ya. Nah ini nih db mic bottom. Setelah itu servernya tetap localhost karena kita di localhost. Username-nya tadi root. Username itu username untuk masuk ke php my admin tadi. Terus password-nya tadi saya bikin admin 123 seperti ini. Cukup seperti ini. Nggak perlu ubah apa-apa. Kita simpan ctrl s. Ini kita close. Setelah itu kita buka mic bottom-nya dari browser. localhost slash mic bottom. Jadi gini teman-teman kalau kenapa itu slash mic bottom? Karena di sini mic bottom. Kalau ini saya kasih nama misal mic bottom server gitu. Berarti di sini ngetiknya mic bottom server di sini. mic bottom server gitu. Karena saya mic bottom ya mic bottom localhost mic bottom. Di sini default-nya username dan password adalah admin admin. Kita masuk. Nah IP mikrotik ini bisa kita isi dengan name server ya. Kalau IP-nya dinamis kan kita bisa kita kasih name server. Bagi yang belum tahu caranya ada tutorialnya di channel ini. Silahkan cari aja yang pakai afraid.org saya pakai earlyhotspot.mo.com username-nya ini username microtik anda ya. Port-nya ini port API-nya IP service nah ini port API 8728 8728 password-nya password microtik anda. DNS name-nya DNS name-nya DNS ini hotspot nah ini DNS name. Kalau saya pakai early.hotspot ya. early.hotspot router name saya kasih nama earlyhotspot saja. Nah token boot ini adalah API API dari earlyhotspot tadi. Username botnya earlyhotspot ctrl c ctrl v username owner ini pakai ini karena owner-nya telegram saya id telegram pakai ini username ini username tadi yang login admin-admin ya ini bisa kita ubah supaya nggak dikerjain orang terus kita save ini nah setelah save kalau berhasil munculnya seperti ini data OS-nya data OS-nya seperti ini ini berarti sudah berhasil kita lalu ke setting voucher ini ada dua setting voucher voucher yang non saldo jadi nggak pakai saldo kita bikin voucher langsung generate ini cocoknya buat apa ya temen temen jadi nggak model potong saldo kalau ini voucher yang auto potong saldo jadi kayak reseller reseller deposit ke kita 1 juta kita kasih jalur ke voucher saldo ini jadi ketika dia generate saldonya langsung kepotong depositnya langsung terpotong kita kasih nama voucher ada keterangan lengkapnya disini di petunjuk untuk detailnya kita langsung praktek saja nama voucher terserah bebas kalau saya sebaiknya nggak pakai spasi ya dan ada keterangannya paket 1 2 hari katakan seperti itu harga vouchernya 20.000 markup voucher itu selisih jadi selisih antara harga yang kita jual dengan harga yang dijual oleh reseller reseller tetap jual 20.000 kalau kita bikin markupnya 1.000 berarti kita terimanya 19.000 dari depositnya kita motongnya dari depositnya si reseller 19.000 server ini server itu pilihannya ada disini dia membaca ini server server ada pilihannya all ada pilihnya kalau saya hotspot 1 pilih aja hotspot 1 profile profile itu disini di user profile saya ada tutorial di video saya yang lainnya bagaimana bikin profile dengan spesifikasi tertentu misal login logout jam-jam tertentu atau hanya berapa hari jadi ini lebih lebih apa ya lebih enak settingan disini gak perlu kita pakai user man oke kita pilih katakan aktif 2 hari ini limit uptime ini harus diisi ya kalau misalnya kita gak mau pakai kita isi 0 aja gak apa-apa tapi harus diisi kalau gak diisi nanti error system generate tipe karakter tipe karakter nah ini mau pilih yang tipe seperti apa yang awalnya A terus ada gininya atau gini huruf kecil semua itu terserah saya pilih ini tipe login ini username dan password berbeda kalau ini username dengan password sama kalau saya pilih yang berbeda panjang karakter panjang karakter saya bikin 4 katakan QR kode ini kode QR nya nanti kita dapat QR kode mau diwarnain apa kalau saya warna biru ya terus kita bikin voucher yang kedua ini jenis voucher ya ini voucher yang kedua kita bikin paket 2 katakan 1 bulan harga voucher 100 ribu maka vouchernya 10 ribu katakan servernya kita samakan kita ini yang tsvip rate ini saya cuman iseng aja sebagai profile limit uptime nya kita isi 0 ini juga terserah mau pilih yang paling nyaman mana length nya saya bikin 6 agak panjang saya kasih warna merah deh terserah mau bikin berapa voucher ini master voucher ya bukan kita bikin manualnya tapi master vouchernya dengan data seperti ini saya bikin 2 aja dulu buat contoh lalu saya save oke setelah ini sukses ini ada tulisan kayak gini jadi saldo terpotong saldo terpotongnya gitu saldo si deposit kita lalu ke mic bottom nya di upserver ini kita ke mic bottom upserver www mic bottom kita ke saldo disini kita masuk kesini ya path nya kita copy copy path nya kita copy kita copy terus kita buka command prompt cmd atau command prompt cmd ini sama aja terus kita klik ketik cd paste enter kenapa belum berpindah karena kita masih di directory c kita pindah ke e nah kita langsung masuk ke saldo ini fungsinya buat apa fungsinya buat merunning si bot nya telegram send apa respon bot nya karena ini harus manual karena kita pakai local server langsung kita ketik php ada pilihannya nih kalau kita yang mau non saldo kita pilih yang ini kalau kita mau yang saldo kita pilih yang ini kalau kita mau dua-duanya jalan saldo dan non saldo yang saya jelaskan tadi ya ini ada voucher non saldo dan saldo dan non saldo gitu ya kita mau running dua-duanya kita pilih yang ini php diawali dengan php lalu core underscore saldo underscore non saldo dot php enter kalau tampilannya sudah seperti ini berarti sudah berjalan bot nya kita coba kita masuk ke early bot tadi ya ini early bot kita bisa klik disini muncul early bot seperti ini lalu kita pencet tombol start di bawah ini karena saya sudah running jadi tombol start nya tidak ada seperti ini selamat datang di ini bisa kita edit nanti di file php nya nanti saya sharing caranya di video selanjutnya ya kita ketik help nah berarti ini bot nya sudah berjalan buktinya ini respon nya bisa kita klik menu nah paketnya sudah muncul nih paket 1 2 hari paket 2 2 bulan seperti ini paket 2 1 bulan kita klik kita pilih oh saya belum terdaftar kita harus klik klik daftar kita bisa klik ini atau kita tulis slash daftar ya sama aja daftar nah sudah terdaftar silahkan isi saldo di outlet kami kita coba ya menu dulu kita klik lagi paket 1 hari maaf saldo anda tidak mencukupi oh karena kita belum isi saldo cek saldo coba cek saldo kita ternyata masih 0 cara ngisi saldo ada 2 cara pertama lewat telegram ini karena kita sebagai admin saya mengisi untuk ID kita sendiri sebenarnya ada yang lain bisa untuk mendaftar terus kita isikan untuk mereka karena saya sebagai admin caranya slash top top spasi ID user ID user itu ini copy paste spasi jumlah saldo yang akan di isikan katakan saya isikan 500 ribu enter nah user berhasil diisikan kita coba cek saldo nah cek saldo saldo saya sudah 500 ribu saatnya kita generate coba katakan ada ada orang mau beli gini saya kan penjaga counter gitu ada orang mau mas beli dipaket hotspot mas yang berapa yang 2 hari oke bentar ya saya generate dulu paket 2 hari ini proses lagi dibuat nah tampilannya seperti ini si anak si user bisa ngekan ini si pembeli bisa ngekan QR nya atau dia bisa mencatat ininya login password nya terserah itu ini bisa kita forward ke client nya si user juga atau si user suruh motor atau nyatet terserah kita mau mau melanjutkan dengan media apa bagaimana kita pastikan bahwa ini data sudah masuk kita lihat di winbox winbox kita cek di user nah sudah masuk kan datanya sudah masuk tuh tagging namaku ini data keterangan komen nya ini user nya hampir 2 hari sudah berhasil kita cek saldo lagi cek saldo nah saldo kita kepotongnya 19.000 kita jualnya 20.000 jadi ini cocok banget buat reseller seperti itu ya cara top up yang kedua adalah melalui browser seperti ini caranya kita ke go voucher pertama kita bisa add user add user itu add user telegram username telegram nya apa kita input disini id user nya apa kita input disini cara ngecek username dan id user si user kan tadi pakai godfather ya add godfather terus now partel pun ini bisa dilengkapi terus saldo nya kita mau isi berapa lalu kita save kalau mau top up ini kita klik top up kita tinggal pilih karena kita tadi sudah add kita pilih data ada id saya ini saya mau tambah katakan 100.000 save bisa top up disini fiturnya jalan nah ini sudah jalan saya cek ternyata id saya bertambah seperti itu oke sekian tutorial bagaimana menginstall micbot arm di server lokal di lokal server di komputer kita kelemahannya adalah komputer ini harus nyala terus dan kita running ini harus manual jadi ketika nyala kita running ini manual kelemahannya itu keuntungannya kita gak perlu sewa hosting ya tinggal terserah teman-teman mau pilih yang cara apa nanti di video selanjutnya saya akan berikan cara bagaimana install di hosting jadi bisa online 24 jam dan bagaimana mengedit file php untuk mengubah nama apa istilah-istilah kayak tadi ini kan belum lengkap ya kayak mana tadi selamat datang di custom text ini kan bisa kita ubah di early hotspot gitu oke sekian tutorial dari saya bagaimana menginstall micbot arm sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya teru 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 Terima kasih.